Intro Pemirsa pengurukan pasir di kawasan Pantai Sawangan oleh pihak Angkasa Pura untuk perluasan bandara telah mendapat banyak penolakan Selain minim sosialisasi, pengurukan pasir ini dinilai menyalahi peraturan dan merusak lingkungan di kawasan Pantai tersebut secara perlahan-lahan Penolakan demi penolakan terus bergulir terhadap pengurukan pasir laut di kawasan Pantai Sawangan, Badung Pengurukan yang dilakukan oleh pihak Angkasa Pura untuk pengurukan perluasan bandara murarai ini dinilai menyalahi peraturan dan minim sosialisasi Toko Masyarakat Badung, Igu Sianom Adiputra, menyayangkan pihak Angkasa Pura selaku BUMN dan perpanjangan tangan pemerintah tidak transparan dalam memberikan data dan informasi kepada masyarakat Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan proyek oleh pemerintah pusat ini telah melalui mekanisme yang benar dan kajian yang memadai sehingga rakyat kecil tidak terus menjadi korbannya Selain menyebabkan abrasi mengingat pasir di kawasan tersebut bersifat dinamis Pengurukan pasir di kawasan Pantai Sawangan didilai akan dapat mengganggu aktivitas para nelayan yang mencari ikan Mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan duduk bersama dalam mencari solusi Ini saya meyakini karena ini terjadi Masyarakat sampai ujuk rasa melarang penyedotan pasir Nah ini kan mereka sudah merasakan dampak negatifnya Nah ini maka dari itu kita menghimau pada semua stakeholder yang terkait dengan proyek tersebut Seharusnya dalam perencanaan, laksanaan sebuah proyek Perlu dilaksanakan atau direncanakan dengan betul-betul konflik Konflik artinya melibatkan semua ahli dan mereduskan dampaknya Nah ini perlu juga direncanakan langkah-langkah antisipatifnya Misalnya apakah perlu tripod dan lain sebagainya Pengurukan pasir di kawasan Pantai Sawangan menjadi salah satu contoh minimnya kebetulan pemerintah terhadap alam dan lingkungan Jika lingkungan rusak, kehidupan manusia turut terancam Terima Jambali TV